Bila gerakan sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, apakah diterima sholatnya? Jawabannya tidak. Karena gerakan sholat bagian dari rukun. Bagian dari rukun sholat. Sholat ada tiga macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini menutup aurat, berudu, menghadap qiblat. Dan gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam. Harus sama, benar. Kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya. Tidak boleh. Karena ini masuk dalam rukun sholat. Semua dari takbir sampai salam. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah. Semuanya rukun. Yang kalau tidak dikerjakan, batal. Seperti anda kalau tidak tutup aurat, seperti anda kalau tidak hadap qiblat, sama itu. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca al-fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca subhanahu al-rabi al-adhim satu kali. Subhanahu al-rabi ala' satu kali. Ini wajibnya sholat. Ini kalau tidak dikerjakan, berusaha tidak, batalin sholat. Kalau sunnah sholat, umumnya membaca subhanahu al-rabi al-adhim lebih dari satu kali. Subhanahu al-rabi ala' lebih dari satu kali. Doa di antara dua sujud. Itu semua bagian daripada sunnah sholat. Jadi gerakan sholat yang sesuai dengan Nabi SAW adalah rukun. Batal kalau tidak sesuai dengan Nabi SAW. Makanya harus belajar. Ini hal dari riyad. Dan Alhamdulillah di kelas kita ini, kita sudah contohkan, bahkan praktikan di depan jemaah sekalian. Bagaimana sholat yang benar dan gerakannya. Serta saya sudah tuntungkan ke bukunya. Ada bukunya yang sangat murah sekali. Mungkin cuma lima ribuan atau sampai lima belas ribu. Batasnya maksimal. Itu dengan gambar. Anda boleh cari dimanapun. Atau mungkin yang sudah penambil dari saya bisa dibagikan ke teman temannya. Kalau sudah paham sehingga bisa dapat pahala. Itu sangat baik sekali. Itu lebih lengkap. Apakah wanita yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid? Walau hanya untuk mengikuti pengajian. Ini khilaf di antara ulama ya. Tapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan. Lebih baik di terasnya gitu kan. Tapi ada pendapat yang mengatakan memang boleh saja. Kalau masalah hanya masuk dengan alasan-alasan tentu. Dan tidak boleh kalau dia sholat. Karena sholat haram bagi wanita haid dan nifas. Jadi lihatlah keadaan. Bagaimana pola tidur Nabi SAW? Tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Masya Allah. Jadi disebutkan pertanyaan yang bagus ya. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW melarang begadam. Dan tradisi Nabi SAW biasanya setelah isyak beliau tidur langsung. Bersama dengan para sahabat. Kecuali bila ada masalah-masalah yang harus dibicarakan dengan sahabat ini. Seperti kasus peperangan. Kasus memecahkan masalah-masalah kawan muslimin. Itu baru beliau begadam. Kalau tidak maka beliau tidur. Bahkan Umar bin Khattab beri Allah Anhu. Seringkali membukul orang-orang yang begadam tanpa ada kegiatan pasti. Beliau sambil berkata. Apakah kalian sekarang membuka mata kalian? Sehingga akhirnya kalian tidur di waktu subuh. Jadi Umar bin Khattab malah memarahi mereka. Dan buku-buku hadis kita. Menyebutkan dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, Surah Nabi Dawud, Tirmidin, di semua kutubus sifta. Itu enam buku hadis mengatakan ada bab nahi anis samr. Dilarang, begadang, ya kalau tidak ada keperluan. Dan Nabi S.A.W. sekali lagi tidur di waktu itu. Kemudian kalau Nabi S.A.W. bangun. Itu beliau bangun biasanya. Ya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tadi. Nisfahu awingkus minhu qalila. Kata ulamak tersir. Pertengahan malam atau lebih kurang dari itu. Jadi Nabi S.A.W. seringkali atau hampir setiap tradisi beliau itu sholat di seperdua malam. Seperdua malam atau bahkan kurang dari itu sedikit. Maksudnya kalau seperdua malam sekarang kurang lebih jam satu malam, jam dua malam. Ya jam satu atau jam dua malam. Jam satu malam lah. Ya seperdua malam itu kurang lebih jam dua belas sampai jam dua malam itu seperdua malam. Biasanya begitu. Kalau sudah masuk jam dua sampai subuh itu sepertiga malam. Ya yang Allah S.W.T. turun. Allah S.W.T. menyuruh Nabi S.A.W. untuk bangun di seperdua malam atau lebih kurang dari itu. Jadi kurang dari jam dua belas malam gitu. Jadi Nabi S.A.W. selalu mengerjakan itu.